Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kisah lintas dimensi islam Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Saya Abdul Qadir Al Jelani melawan tentara iblis bersama para malaikat Sebelum kalian menonton video ini Jika kalian suka dengan channel KLD Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya Selamat menonton Diriwayatkan oleh Syekh Umar Al Syairafani Bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir Al Jelani berkata Pernah seharian aku bermukim sendirian Di sebuah puing-puing yang ada di daerah Kisro Dan tidak kembali ke Bahdat Ketika aku di daerah puing-puing yang gersang itu Aku melihat setan-setan dan jin-jin mendatangiku Dalam bentuk barisan seperti pasukan perang Sebagian mereka ada yang membawa senjata Dan menunggang kuda Dengan wajah mereka yang seram dan menakutkan Ternyata gerombolan setan dan jin itu Memang hendak menyerangku Setelah dekat dengan diriku Pasukan setan dan jin itu mengepungku Dan mereka langsung menyerangku Dengan panah-panah api mereka Dalam kondisi terhimpit Karena dikembur oleh pasukan setan dan jin itu Tiba-tiba aku mendengar suara Yang muncul dari dalam batinku Berdirilah dan lawan mereka Wahai Abdul Qadir Al Jelani Kami siap mendukung dan membantumu Kami akan datang dengan pasukan Yang tidak mungkin terkalahkan oleh pasukan mereka Ketika mendengar suara itu Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Langsung melemparkan suatu serangan Kepada setan itu Dengan sekali serangan Pasukan setan dan jin itu Langsung lari tunggang-langgang Dan pergi menghilang Namun Masih ada sosok setan Yang tertinggal Dan menghampiri Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Kemudian setan itu berkata Kepada beliau Pergilah dari sini Atau aku akan menghajarmu Mendengar ancaman dari setan itu Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Langsung memukul setan itu Dan ia pun langsung lari terbirit-birit Dari hadapan Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Setelah itu Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Mengucapkan kalimah tojiba La haula Walaku wata illa Bilahil aliyil adim Seketika itu juga Etani yang mengancam Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Langsung terbakar api Hingga hangus Dalam kesempatan lain Beliau didatangi oleh iblis Yang penampilannya Benar-benar menakutkan Mukanya buruk Dan bau badannya sangat menjijikan Baunya Sungguh sangat busuk Melebihi bangkai Iblis itu berkata kepada beliau Aku datang kepadamu Dengan maksud Untuk menjadi pelayanmu Yang siap melayanimu Karena Kamu telah berhasil mengalahkanku Dan menaklukkan Seluruh pasukanku Mendengar tawaran tersebut Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Berkata dengan nada yang membentak Pergilah kau iblis dari hadapanku Karena aku tidak percaya sama sekali Kepadamu Setelah Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Berkata demikian Tiba-tiba Muncul sebuah tangan Yang turun dari langit Kemudian Memukul dengan keras Kepala iblis itu Maka iblis itu pun terjunggal keras Melesat ke dalam tanah Dan iblis itu pun menghilang Entah ke mana Namun iblis itu tidak menyerah juga Dan masih saja Datang kembali Kali ini Si iblis mendatangi Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Dengan membawa Anak panah api Di tangannya Dan hendak menyerang beliau Tiba-tiba Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Melihat kemunculan seseorang Yang menunggang kuda hitam Dengan membawa sebilah pedang Dan langsung menebas leher iblis itu Hingga terpelanting jatuh Kemudian Untuk kesekian kalinya Iblis itu masih menemui Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Karena Iblis memang tidak bisa mati Kecuali nanti Kalau kiamat sudah datang Maka wajar Meski sudah dikalahkan Dan ditebas berkali-kali Iblis itu tetap saja masih hidup Dan mendatangi Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Kedatangan iblis ke hadapan Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Kali ini dengan cara menangis Dan menguyurkan debu Di atas kepalanya Dengan jarak yang agak jauh Dari Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Lalu iblis itu berkata Kepada Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Aku sungguh telah putus asa Menggoda orang sepertimu Wahai Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Menjawab perkataan iblis itu Dengan berkata keras Pergilah kau dari sini Wahai mahluk terkutuk Aku tidak akan pernah berhenti Membentengi diriku Dengan perlindungan Allah Untuk melawanmu Dan mengalahkanmu Mendengar jawaban Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Yang tegas itu Maka iblis itu pun Semakin keras menangisnya Sambil berkata Ini akan lebih berat bagiku Karena apa yang kau ucapkan itu Lebih menyakitkan bagiku Ketimbang jebitan besi neraka Lalu iblis itu pun pergi Meninggalkan Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Wallahu alam biswaf Itulah kelebihan Yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kekasihnya Sheikh Abdul Qadir Al Jelani Semoga kita selalu dalam rahmat Dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala kejahatan Dan tipu daya syaitan Yang terkutuk Semoga dalam pembahasan ini Kita bisa mengambil pelajaran Hikmah Dan mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat Bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah Untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton